Intro Pesawat Taktis Rusia menghantam puluhan fasilitas militer Ukraina Selain menghancurkan fasilitas militer, serangan itu juga menggugurkan sekitar 310 tentara Ukraina Kabar tersebut diungkapkan oleh Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Yang menerangkan bahwa rudal penerbangan operasional taktis militer Angkatan Udara Rusia menghantam 27 fasilitas militer Ukraina Dimana diantaranya yaitu 3 depot amunisi di distrik Kuzminovka, Zivanovka, dan Severs di Republik Rakyat Donetsk Serta 7 benteng dan 16 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Akibat serangan itu terdapat 310 tentara Ukraina, 27 buah senjata dan peralatan militer Serta sistem rudal anti pesawat OSA AKM Ukraina hancur Rudal berbasis udara presisi tinggi tersebut juga menghantam 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina Selain itu gudang amunisi di daerah Kopas Senaya juga lenyap dihantam rudal Sementara pada siang hari pasukan roket dan artileri menghantam 22 pos komando dan 207 benteng Rudal juga menghantam area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer serta 3 depot amunisi Di dekat desa Plato Novka, sistem pertahanan udara Rusia juga menghancurkan pesawat SU-27 Angkatan Udara Ukraina Dua roket dari sistem peluncuran roket Gandalf smash di daerah Izium ikut dicegak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton